Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lama gak upload apa kabar teman-teman yang ada di youtube semuanya di video kali ini aku mau cerita-cerita masalah apa namanya yang kalian minta di instagram awal mula aku ke majelis Nurul Mustafa ma baru sempat update lagi di vlog juga vlog terakhir itu vlog mesir aku juga gak upload lagi yang di hadro mood karena kayak banyak ininya ya banyak apa namanya ya akunya yang males upload nah video kali ini aku mau cerita perjalanan aku kenal lebih pasan dan di majelis Nurul Mustafa tinggal disini di istana segap sekretariat Nurul Mustafa jadi ceritanya 2 tahun yang lalu aku nih adalah seorang seorang konten kreator yang mana sering bikin-bikin video parodi terus berakhir viral di konten Q&A jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman nah awalnya itu 2021 akhir pertama aku kemari ke Jakarta aku sebenarnya udah pulang pergi ke Jakarta kayak sebulan terus balik lagi ke Medan bulan balik lagi ke Medan sampai di akhirnya aku tuh tobat kayak merasa kayak aduh ini hatiku kenapa masalah bertubi-tubi terus perlu namanya murobi perlu yang jawab pertanyaanku ini sampai ayahku sendiri gak bisa jawab tiga pertanyaanku aku sampai nanya kan itu aku masih posisi di Medan dengan permasalahan yang gede dulu kan aku tanya ke ayahku ayah gimana cara jaga hati wah ayahku bilang itu pertanyaan sulit hati itu dibungkus sama tulang rusuk terus ada daging terus ada darah ketutup madada susah kalau jaga hati terus yang kedua aku tanya gimana cara jumpa dengan Rasulullah ayahku bilang juga susah memang harus ada amalan memang udah pilihan gitu-gitu terus yang ketiga aku tanya gimana cara aku dapatin guru sampai akhirnya aku bilang ke ayahku yaudah ya aku izin pamit dan minta rido sama ayahku untuk aku pergi ke Hardromut ke Yaman kayaknya aku pengen belajar aja udah mau ninggalin dunia konten kreator dunia bikin video dunia sosial media karena juga duitnya juga banyak kan disini kan aku 2019 2019 itu pokoknya pas covid-covid itu lagi maju-majunya sampai aku mitusin untuk pindah nah aku nih orang yang tahu sama ziarah sama ulama-ulama itu memang tidak dikenalin sama orang tuaku dari kecil sampai pada akhirnya aku yang biasa kalau ziarah tuh suka ngampir suka tidur di mobil kalau diajakin sama ayahku ini aku pas pulang ke Aceh dari Medan ke Aceh aku jihara aku minta ke awliya-awliya yang di Aceh sama aku bertawasul aku fatihah ke salah satu ulama Aceh yang bernama Abu Ibrahimuela kalian boleh searching nanti siapa Abu Ibrahimuela salah satu ulama yang karomahnya itu diketahui banyak orang Aceh nah terus di kosanku yang lama yang di Aceh itu aku lagi beres-beres tiba-tiba aku dimimpin sama kakek-kakek sama orang-orang tua tiga orang berasa kayak ini kan kayak nyata banget kayak wah aku dicabut nyawa jadi dia apa ngomong bahasa Arab aku gak ngerti terus aku dia bilang kayak gitu-gitu aku gak tahu yaudah aku tanya sama ayahku aku dimimpin ini oh yaudah ayahku belum mengetakwilkan ini mimpiku yaudah kayaknya aku dari situ aku pindah ke Jakarta itu untuk ngumpulin duit gimana caranya aku ke Hadromood karena duit ada duitku banyak cuman aku perlu duit yang bener-bener untuk ninggalin ini semua nih sosial media semuanya ninggalin dunia duniaku yang ke Hadromood mau cari guru tapi Allah bikin cerita aku tuh ke Hadromood gak sampai-sampai gak bisa aku ke Hadromood gak nyampe aku ke Hadromood gak ada link aku ke sana tapi yaudah aku tinggallah di beberapa teman di apartemen dan juga ditinggalin beberapa apa namanya sambilan kan sambilan aku kerja gitu sambilan aku cari duit aku nabung nabung masalah sama ujian bertubi-tubi datang tapi pada akhirnya aku dari apartemen apartemen aku tinggalin aku ngekos ke daerah pancoran itu adalah apartemenku ada tapi aku pindah ke kosan biar bisa teriak-teriakan terus bisa cari ketenangan cari kesunyian untuk aku sholat tahajud untuk aku sholat duha itu aku tenang aku jikir itu tenang nah amalanku dulu itu adalah sholawat busro dengan kosidah yatari yatari jadi aku kalau perjalanan dari Aceh ke Medan pokoknya dari pesawat ke Jakarta pokoknya setiap aku jalan itu headsetku selalu yatari mikosidah karena memang cita-citaku kesana kan kemudian sampai pada sewaktu malam itu aku didm sama Sakir Daulai kebetulan Sakir lagi ingin bikin film terus dia gak tau kenapa dia aneh kalian ngeliat nanti kalian dengar versi Sakir lah dia apa namanya nge-scroll tiktok isinya aku aja FEP aku aja yang lewat sampai itu aku posisi lagi tahajud terus didm sama dia lel orang Aceh ya iya wah tinggal di mana di Jakarta kataku mau gak ikut pengajian biasanya orang Aceh suka ngaji kata dia gitu kan oh boleh kataku nah itu aku pertama kenal sama Sakir terus pas sampai aku balas itu balas Instagram DM Sakir besoknya aku langsung kesana aku kira pengajian yang kayak yang ngaji Quran atau ngaji kitab yang kayak kita dibalai-balai di Aceh duduk aja duduk dengar ternyata aku dibawa ke Sakir ke majelis Istana Segap ini ke majelis Nur Mustafa yang basa udhan dan burdah yang diseketelat Nur Mustafa di jalan manggis kan terus aku ngeliat wah ini kayak gak asing dah nih Habibnya ya kan yaudah itu belum Habib Aslan belum keluar aku masih nunggu dia suruh nunggu aku disitu sholat maghrib disitu aku masih dengan setelan anak muda PSPA PSPA Matic udah gitu penelportnya gede pakai jaket gitu gak ada pakai gamis tapi datang akhirnya dia ini dia kasih gamis dia ngobrol dulu terus kita turun dia cerita-cerita kayak apa namanya aku udah pernah kadromu nah begitu dia ngomong gitu aku tanya mau dong linknya kataku wah aku dibawa sama Habib Aslan ini fotonya Habib Aslan kayak gak asing ya kataku gitu oh iya dan pokoknya sefrekuensi lah ngobrolin masalah hadromut mas akhir turun dah tuh pengajaran burdah pabahasa udhan gitu nah itu posisinya aku lagi banyak masalah gitu-gitu banyak apa namanya investasi-investasi ku yang hancur terus juga banyak aku harus nge-refund nge-refund duit-duit endorsean dan kerjasama dan berena basador karena dulu instagramku kan kencang aku sempat hilang instagram dulu instagramku yang 800 ribu followernya itu hilang jadi aku harus nge-refund dan tanggung jawab kan nah aku disitu tiba-tiba ke Habib pas aku keturun untuk pengajian itu Habib udah turun salaman aku salam dalam hatiku aku ngomong karena begitu salam tangan Habib aku cium kan aku bawa balik kok ini tangannya kayak anak kecil kok ini tanda-tanda tangan awliya aku langsung ngomong di hati ini mata belok tangan anak kecil biasanya awliya itu diciri-cirikan dalam waktu aku dulu mengaji dan ayahku kasih tau dulu karena emang seringnya datang awliya-awliya ulama-ulama yang yang model-model langkah-langkah udah tua gitu tukar rumah jadi aku di dapatlah ilmu itu dari keluarga aku tau kok ini tangannya bukan lagi kayak anak kecil memang tangannya kayak anak kecil kayak bayi tangannya kecil-kecil habib tangannya kecil-kecil udah gitu lembut tangannya aku ngomong di hati wah ini awliya ini ini wali yang waktu jaman-jamanku masih masih umur 5 tahun 7 tahun atau QSD atau TK aku ngomong gitu dalam hati habib kayaknya bisa tau istri hatiku kan wah habib bisa ngerti ya langsung aku ditarik seluruh depan mas akhir udah dah tuh baca bahasa udhan apa burda tiba-tiba aku disuruh baca kaget aku dong itu ada videonya nanti di saya sorry aku upload itu wala-wala aku baca wah sampai gemetar sampai uratku sampai keluar terus gak lama beres pengajian habib biasa makan jamu tamu aku gak naik ke atas karena aku malu malu dengan dosaku banyak dulu kita masih ini kan aku kan bejat yaudah si sakir ngomong ke aku habib ngomong juga ini bawa nih si keliling di arah Jawa aku baru ketemu langsung diajakin keliling Jawa wah si sakir ngomong gitu ini perintah habib ayo ikut ya bismillah besoknya aku bilang lusanya nanti aku siap-siap dulu ya ambil baju di apartemen di kosan nah pas aku balik lagi kemari hari hanya mau jalan keliling Jawa aku udah bawa baju udah bawa tas semuanya rensel untuk perjalanan estimasi 4 hari atau 5 hari nah aku tunggu disini disini disana segap dulu masih di belakang sana kan di musholat tempat orang-orang terewek aku nunggu sakir gak ada kabar jadi dia whatsappnya tuh kayak lama banget balasnya emang sakir ini memang aram jadah aku dulu mas sakir kesel banget sumpah aku bilang ini bukan artis aku dumpa artis siapa-siapa aja ini artis yang paling ini dah menjengkelkan dan paling songong dulu aku gitu kesakir yaudah tiba-tiba itu rendosan kerjasama terus juga aku dulu ada mau bikin apa namanya jaket atau produk aku sendiri itu harus ketemu besok dimana besok itu aku harus keliling jawa wah duit nih kan kena ujian aku tuh wah sakir mana aku telfon-telfon tunggu sejam dua jam gak dibales jadi aku resah disitu disitu mulai masuk-masukan dari iblis kayak ada yang udah lah pergi ini aja dah ngurusin besok jam 7 ada orang yang pengen ketemu meeting ini duitnya gede 400 juta ada yang 200 ya kan wah gede nih duitnya nih bisa aku balikin duit ada apa namanya balikin modal dan investor-investor sama balikin endorsan-indorsanku yang udah refund aku pulang ternyata itu titik penyesalanku udah seumur hidup langkah kakiku dari gerbang ini ke apartemen itu bikin aku wah hancur nah aku lupa tuh pas hall aku ingatku tuh hall Umi pertama aku udah diajakin sama sakir itu di masjid Cilodong yang malam mingguan pertama ku cuma aku lupa apa itu sebelum ke Jawa apa itu setelah aku dari masjid kejadian ini nah soalnya aku pernah ke situ ke masjid ke masjid tiba-tiba aku ke masjid Mustafa Cilodong itu ada ada ini ada rambut Rasulullah di mobil cakir di mobil cakir lagi di dibawa ke dalam masjid itu acara hall Umi yang pertama disitu aku gak masuk aku cuma nunggu dia sama jam-jam lain di tangga masjid udah gitu aku ngerokok udah gitu nih kapan selesainya ini pengajian lama banget udah aku pulang aku emang bander banget bander banget terus aku pulang akhirnya itu setelah itu baru yang ke Jawa aku lupa ya pas di Umi pas di hall Umi aku belum tahu ini hall Umi itu apa maksudnya aku gak tahu siapa Umi aku cuma ngeliat di masjid itu ada perempuan kok di sebelah itu ada ibu-ibu kok ada ibu-ibu yang duduk di kursi gitu kan nama juga masih ini kan masih-masih polos kan gak tahu yaudah aku gak nanya udah setahun kemudian baru aku tanya baru aku tahu oh Umi Fatma itu ibunya Habib yang udah gak ada lagi berarti aku pernah ngeliat dong kataku nah disini aku mulai kaget nih mulai-mulai aneh udah nah setelah yang kembali lagi ke kajian dan yang aku gak datang ikut ke Jawa itu karirku wah duitnya bener-bener yang tadi investor gak jelas masalah datang masalahnya gak bisa aku kasih tahu yang tahu itu sakir sama Habib doang salahnya aku ya siap dari situ aku gelisah gak bisa tidur was-was di apartemen itu aku selalu bisa Allah tolong ya Allah tolong gimana ini Rasulullah tolong sampai aku mimpi aku masih baca sholat busrah nih busrah aku sholat itu sampai ketiduran mimpi mimpiku aneh mimpiku kayak aku kan belum pernah ketemu Habib yang pakai kain sarun dengan kaos oblong yang sehari-hari kan tapi aku udah tahu duluan disitu habib datang kayak gitu pakaiannya terus ngajak aku yaudah ayo ikut Ana dan mimpi nih ikut Ana terus diajak terbang terbang kayak rasanya kayak naik rollercoaster kayak naik rollercoaster take off pesawat wup ke langit aku ngeliat kan apartemenku ke langit terus kota-kota kayak google map dah dari atas wah disitu aku tiba-tiba dibilang ini di arus emang aku liat arus tuh kayak apa namanya kayak danau itu kan kayak air empasan air doang gak ada siapa-siapa yaudah habib ngomong nanti-nanti ke tempat anak wah kaget langsung keringetan aku liat ternyata aku lagi pengen tasbih lagi selawatan ternyata aku ketiduan ambil selawatan yaudah gak lama langsung dapat WA dari sakir Lil kemana aja lu habib nyariin besok kemari lagi ngaji dah dicariin habib besok langsung aku langsung kesitu ngaji bahasa udar nah ini keadaan aku udah putus asa sebenarnya aku perjalanan dari apartemen ke sini ke Manggi sini perjalanan mengaji bahasa udar itu di tol Andara tuh aku udah pengen berhentiin mobil aku bilang pak berhentiin mobil itu aku mau loncat dari tol membunuh diri udah putus asa kan terus kata bapaknya bang ini dikit lagi bang mapnya udah ini gak bisa turun di tol ngapain juga turun disini itu udah deket yaudahlah bang yaudah kata kata ini ya kata orang gojeknya gokarnya langsung dia belok ke kiri emang bener keluar tuh langsung ke kiri kan ini udah nyampe nyampe baru aku bilang sama habib gak boleh pulang tidur disini tidur dah aku di kamar sakir aku emang ada mau ngomong sesuatu cuman aku belum berani ngomong belum berani ngomong kan yaudah terus aku ngomong ke sakir nikir ada masalah aku nih yang gak bisa aku selesaikan aku harus ngomong sama habib bisa gimana gimana caranya wah lu harus dari gua dulu gua harus dengar dulu ceritanya apa yaudah aku cerita kan oh iya kata dia aku gak bisa selesaikan iya ke habib ketok kamar habib jam 3 malam ketok kamar habib habib seolah lah udah tau seolah lah dia ketawa dia kayak pegang sayang sarung dengan kopi coklatnya kayak sama ekal dulu tau-tawa hahaha aneh udah tau kaget aku dikasipkan udah tuh disembuhin diobatin masalahku diselesaikan sampe gak ada polisi yang nyari sampe selesai kelar semua udah dah tuh aku gak dikasih pulang habib suruh tidur disini tidur disini aku sampe seminggu tidur disini gak ada baju aku bilang aku ngambil baju dulu baju yang tiba pulang kemari kata habib suruh pulang ke baju disini yaudah aku bawa lah maju-baju semua kemari masih sisa tuh cuman baju doang masih kayak ada meja gitu-gitulah aku balik-balik tiba-tiba hilang aja itu apartemen mau TV apa segala macam hilang kan aku gak mau spill apartemennya dimana karena nanti takut rame kan yaudah beres beres disitu ini aku yang ngejalanin aktivitas mulai liat keanehan-keanehan disini terus mulai ngaji terus malam rabu malam senin malam minggu ikut pengajian oh pengajiannya tuh di malam malam minggu tuh masih di mesjid karena PPKM aku heran kok ini majelis yang cuman apa namanya cuma majelis yang bikin acara tuh pas masa PPKM yang lain gak ada tutup semua kan cuman ini doang sampai akhirnya aku tidur di kamar sakit tuh ya sempat selek masa akhir 4 ribu segala macam aku direportasi ke kamar Umi kamar Umi Fatma kamar Umi jaman-jaman Umi sakit nah disitu aku masa masa-masa tobat itu aku redup gak ada duit sama sekali sampai aku ngutang di Warkop uset gak ada duit sama sekali bener-bener kayak modal cuman cuman ada TikTok sama Instagram baru Instagram aku ilang wah itu duit aku udah hilang semua udah mataku nih ya Allah gak apa-apa dah ini mungkin ujian ku memang diuji kan ikut sama Habib kayak wah kacau udah penting paling diuji tuh ya di harta sama karir yaudah aku aku cuman dikasih amalan sama Habib untuk baca salawat doang sama istighfar kan salawat yaudah aku setiap salawat tuh seribu 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 selalu setiap hari seribu aku baca kayak udah kayak orang kaluat lah kayak orang kaluat mungkin kalian bisa cari tau kaluat tuh apa kalau tuh kayak orang apa namanya menyendiri apa namanya jikir di kamar sendiri gak keluar-keluar yaudah aku gitu paling aku keluar makan terus menemenin duduk Habib makan udah gitu-gitu doang lanjut mengaji pengajian gitu-gitu sampai aku di kamar itu kamar rumi aku ngeliat sebulan aku disitu gak keluar-keluar aku ngeliat yang aneh-aneh kejadian-kejadian yang aneh-aneh kejadian-aneh-aneh tuh kayak maksudnya aku bisa lihat oh ini malekat ini apa-apa gitu lah ini wallahualam aku gak ngerti aku cuma tanya ke Habib kan mungkin aku gak nge-share yang cerita ini takutnya nanti fitnah yaudah segitu dulu mungkin cerita diselesai disitu mungkin karena apa gitu aku tiba-tiba di deportasi lagi mahabib suruh pindah ke belakang gara-gara gak bersihin kamar mandi gitu kena hukuman dah kena hukuman gak boleh kan nyuci apa gak boleh tinggal lagi disitu tidur lagi disitu yaudah aku gak kos ngekos tapi gak pengen jauh kayak diuji lagi sama Habib ini aku tes dia jauh gak dari aku kan sebelum sedekat dua tahun ini itu diuji lagi mahabib aku ngekos disitu aku live tiktok segala macam gitu tapi aku tetap istikomang ngaji-ngaji-ngaji walaupun udah di udah apa kayak Habib ngejaga jarak sama aku ngasih jarak gitu itu kayak ngeujikan nih anak nih masih ngaji gak ya kalau aku usir gitu kan bahasa bukan usir ya deportasi aku tetap ngaji tapi waktu aku live tiktok aku sering masih sedekah gitu Habib ini ada sedikit dari anak sedikit dari anak sedikit dari anak dari 1 juta 2 juta 3 juta sampai kenapa aku main kasih gitu Habib sebenarnya duitnya banyak banget Habib duit Habib pribadi itu banyak banget apalagi ada duit berkas tapi aku ngasih Habib itu bukan buat ini kadang kita pembersihan harta sedekah itu untuk bersihin harta sedekah itu untuk manjangin umur sama jauhin bala gak ada kadang-kadang Habib minta gitu kan sampai akhirnya aku udah mulai naik lagi nama aku diajakin umroh sama Habib abdullullah jajikan umroh abdullullah aku tanya lagi ke Habib aku bilang jangan dulu ente belum ini belum panggilan nanti ente panggilannya nanti sama anak sekian dulu kita lanjut nanti episode selanjutnya karena ini terlalu panjang aku juga terlalu lupa terlalu banyak memorinya sama juga ini gak kuat air mataku malu nangis terus nanti ya terus di akhir video aku selalu bilang kawan-kawan untuk ini terakhir pesanku kawan-kawan kalau mau mimpi Habib Asan cukup kirimin al-fatiyah sehari lima kali ataupun setelah sholat baca fatiyah hadiahin al-fatiyah kenapa kita harus hadiahin fatiyah kan Habib ulama besar nah fatiyah yang kita baca dan kita kirimin itu bukan buat Habib itu buat diri kita sendiri sebenarnya terus kalau belum juga itu kita hadiahin kulhu hadiah kulhu juga itu buat kita sendiri juga nanti kulhunya itu ayat kita niatin buat keberkahan beliau terus juga orang-orang yang berbanyak baca salawat saya di Sadat itu insya Allah banyak banget yang DMK aku tuh kayak merasakan syafaat dari salawat itu nah segitu dulu ya videonya terima kasih terima kasih Terima kasih.